Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan coba belajar tentang diversifikasi Portofolio apa itu diversifikasi? diversifikasi adalah pembedaan Porto biasanya kalau Mas Bro itu beli saham kan nggak all in di satu saham ya, biasanya lain-lain kan ada 5, 4, kadang 6, 7, 8, 9 macem gimana cara kita bisa diversifikasinya? karena banyak teman-teman yang pemula nih angkatan Corona itu yang belum bisa diversifikasi ini basic banget ya, dasar karena kalau misalnya kita beli saham yang ngawur tanpa diversifikasi itu nanti kalau pas terjun, terjun semua naik-naik semua Mas Bro jadi istilahnya resikonya itu besar kita coba bahas di sini Mas Bro kita pas berbuka misalnya RTA bisnis saya udah bagi-bagi kelompoknya Mas Bro oke, jadi ada teman-teman yang konsultasi nih sama kita lewat WhatsApp, Telegram gitu ada yang beli banking semua Mas Bro jadi, oke, dia punya kalau nggak salah 5 atau 6 porto di portonya dia itu semuanya bank dia beli BRI, beli BCA, beli Bank Mandiri, Bank BNI apanya semua bank dia beli gitu, semua bank dia beli jadi istilahnya portonya cuma isinya bank gitu ya walaupun memang dia bedakan banknya Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri tapi dia masih satu sektor Mas Bro ya, jadi masih satu sektor bank jadi nggak boleh kalau seperti itu karena biasanya kalau satu sektor itu apa namanya satu naik, dia naik bareng-bareng gitu biar satunya, kalau misalnya satu turun, ya turun semua jadi kalau Mas Rupas belinya di atas, beli banking semua yaudah minusnya budi banget seperti itu ya jadi jangan seperti itu jadi kalau itu namanya bukan diversifikasi terus ada lagi yang apa namanya oke, jadi jangan kita beli banking semua jangan beli konsumer semua coba kita lihat ya banking ya yang bergerak di bidang bank ya, di sini Mas Bro bisa lihat lah ya BCA, BRI, BNI, Mandiri, Bank PTN, Bank Panin, segala macam itu Bank Mega, itu Bank semua kalau misalnya mau beli satu, ya beli satu aja ya beli satu bank oke terus yang kedua, konsumer ya konsumer, di sini ada ases ada Good, Rudolf, ada Unilever, INDF, ICBP, Mayor Kino nah itu Mas Bro, beli boleh pilih satu jangan, oh gue pengen beli S1R lah oh gue senang makan kacang, beli ke Dura Food juga gitu nah itu jangan kalau seperti itu biasanya memang kalau ini dilihat ya, ini ases turun, Good juga turun INDF turun, ICBP turun nah ini Mayor naik nih sebentar tapi biasanya kayak gini nih barengan nah coba kita lihat lagi yang selanjutnya adalah konstruksi konstruksi ya, di sini ada Adi, BTPP, Wika, Waskita ini lagi, apa namanya BINTP harusnya nggak masuk nih oke ini harusnya, ini sekarang lagi diskon semua tapi ya jangan dibeli semua misalnya, wah ini Adi murah, BTPP murah, Wika murah wah bingung beli semua nah itu jangan jangan ya karena memang dia sekarang mereka lagi murah semua tapi kalau naik satu, naik semua jadi maksud tetap cukup beli satu aja ya misalnya Bank 1, misalnya Brice terus tadi konsumernya beli Good terus untuk konstruksinya beli PTPP ya, 3 beda-beda namanya itu diversifikasi terus kita lihat lagi yang Property Property di sini ada Lipo Karawaci ada Ciputra ada PP Property ada SMRA, ada Pawon, SSIA semuanya juga lagi murah sekarang ya, karena memang pandemi ini konstruksi dan property kan yang paling kayak setelah wisata ya dampaknya yang paling besar itu nah itu beli salah satu aja yang terbaikan gitu kan belinya jangan misalnya, wah apa namanya gue tinggal di Lipo Karawaci beli ah saham Lipo Karawaci terus capek gue tinggal di Ciputra wah beli ah Ciputra jadi beli LPKR sama CTRA jangan kayak gitu ya itu namanya bukan diversifikasi terus resource ya disini resource ya ada Adro ada Pegas terus ada PTBA, ITMG ya disini ya ada AALI ya Mas Bro pilih salah satu kan gitu jadi diversifikasi itu sangat penting ya Mas Bro jadi kalau misalnya biasanya oh banking turun oh resource-nya naik nih jadi istilahnya saling melengkapi Mas Bro jadi Porto-nya itu minus-nya nggak banyak kalau Porto 1 minus terus 1-nya lagi plus itu nanti totalnya jadi nggak terlalu banyak kalau emang minus Mas Bro jadi istilahnya kita itu terjaga gitu apa namanya psikologinya apalagi teman-teman yang newbie yang baru ya kalau anak baru kan lihat Porto minus kan stress Mas Bro seperti itu ya jadi harus dibisah dan satu lagi ya jadi Mas Bro selain apa namanya diversifikasi di Porto-nya dengan apa namanya dengan mempertimbangkan dari bergerak di bidang apanya Mas Bro harus pertimbangkan juga diversifikasi untuk di satu grup ya ya di satu grup ya contohnya seperti ini ya tak dikasih tahu oke sebentar saya udah lihat tadi eh kemana tau nah ini nih nah ini ya misalnya ini ya oke kita disini di bursa itu ada banyak grup ya ada grup Lipo grup Sinar mas grup Bakri grup MNC grup Up grup-grup-grup lah ya Mas Bro sebenarnya ya dikit-dikit harus paham lah grup ini misalnya ini kita bahas grup Lipo ya pertama ini grup Lipo disini ada MMPA MLPL MLPT Link LL PPF Silo KBLV dan LPKR ya kalau masalah lihat disini Lipo Karawaci konstruksi property terus ini first media ini adalah media ya media TV ya TV berlangganan terus disini Silo rumah sakit ya terus disini LPPF matahari department store ini berarti sekelas ases ya ases hardware segala macam itu sama terus ada link multipolar teknologi seperti itu mas Bro jadi bisa aja misalnya kalau mas Bro pakai apa namanya diversifikasi cuman berdasarkan apa namanya sektornya Mas Bro bisa aja beli oh propertinya gue beli LPKR terus untuk medianya beli KBLF ah first media orang di rumah saya pakai part media terus waduh kemarin saya sakit di rumah sakit Siloan saya beli Silo memang kalau dilihat dari sektornya beda ini rumah sakit istilah kesehatan terus disini istilahnya media terus disini yang LPKR properti misalnya punya tiga itu beda tapi masih dalam satu grup Lipo nah ini namanya belum termasuk diversifikasi Mas Bro belum ya tetap harus beda ya misalnya oke lah kita ngambil apa namanya LPKR bukan Rawaci kita tinggal di Karawaci kan beli LPKR oke kita beli tapi untuk apa namanya medianya jangan KBLV ya karena ini masih satu grup Mas Bro bisa pilih misalnya IPTV yang grup MNC yang sama tuh satu sektor ya cuman dia beda grup beli aja IPTV terus apa namanya rumah sakitnya jangan siloam kalau pengen tetap ngambil sektor kesehatan rumah sakit Mas Bro bisa ngambil Hill misalnya ya Hill atau BMHS yang baru arah-arah itu nah tapi itu udah di tinggi hati-hati jadi jadi ini karena Mas Bro gini ya kita contohnya grup Bakri aja grup Bakri Mas Bro tau kan grup Bakri yang lagi ada kasus Nia dan Bakri dan ada kasus Nia sama Ardi Bakri yang ditangkep gara-gara apa namanya narkoba nah itu ya yang ditangkep kan Nia sama Ardi bos bosnya si grup Bakri ya padahal Adi Bakri itu dia gak gak memimpin semua perusahaan grup Bakri tapi pas waktu kasusnya itu naik hampir semua grup Bakri itu nyungsep harga sahamnya ya padahal grup Bakri itu banyak sektornya Mas Bro ada yang di media tuh Viva terus ini apa lagi nih ya terus aduh pokoknya saya baca di malas ya ayah gitulah pokoknya jadi waktu itu si Nia dan Ardi itu ditangkap Mas Bro itu hampir semua grup Bakri itu turun semua sektor grup Bakri jadi kalau misalnya Mas Bro itu semuanya misalnya medianya pegang Viva terus apa namanya resource-nya misalnya pegang bumi atau energi atau BMHS bumi atau apa lah lupa saya grup Bakri itu ya pokoknya grup Bakri BNBR Berlaki Brothers ini ya lebih banyak yang gocap grup Bakri Betel gitu ya jadi itu bisa berdampak Mas mesti paham lah disini ya jangan sampai kita itu kalau ada satu kasus nih biasanya satu perusahaan yang kena kasus terus atau bosnya yang kena kasus itu biasanya satu grupnya itu kena dampak Mas Bro ya jangan sampai seperti itu ya tadi kita contohin untuk yang Silo KBLV ya itu terus LPKR itu kalau misalnya salah satunya bermasalah ada masalah hukum lah contohnya itu bisa semuanya itu turun Mas Bro ya jadi tetap harus tahu nih kita beli saham itu harus paham gitu loh jangan sampai kita tuh beli oh udah beda sektor cuma masih satu grup wah itu bahaya Mas Bro tetap aja masih beresiko dan disini di Indonesia itu ada 700 saham ya banyak banget pilihannya jadi jangan sampai kita itu hanya terpaku pada perusahaan atau emiten itu-itu aja ya kan Mas Bro harus pelajari yang lain juga yaitu sih apa namanya pelajaran tentang diversifikasi portofolio dan untuk satu lagi kalau untuk pemula Mas Bro kalau untuk pemula itu jangan banyak-banyak beli sahamnya kalau menurut saya sih lima lah enam gitu kalau bisa sih tiga empat gitu aja jangan-jangan banyak-banyak karena ada beberapa temen yang apa namanya ngasih tahu nih portonya itu mereka punya belasan gitu belasan-belasan saham dan dibagi kecil-kecil gitu banyak gitu kalau saya kalau itu malah pusing Bro malah pusing malah nggak bisa manage gitu ya malah nggak jelas nanti mau dibuat apa mau dibuat swing atau dibuat trading atau nih buat invest nggak jelas jadinya dan yang dibeli jangan yang gorengan kalau kalau masih pemula jangan beli saham gorengan jangan mau misalnya oh ini ini ada bagus nih ya gorengan gitu ya ya mereka nggak bilang gorengan murah nih segala macam ya tapi gorengan ya perusahaannya masih minus rugi menurut saya itu jangan kalau pemula pemula itu kalau baru-baru belajar saham belilah yang di indeks LQ45 atau yang JII30 kalau misalnya mas bro nyari yang sehari itu beli yang itu aja mas bro jadi kita tuh santai ambil belajar nanti kalau udah istilahnya udah sering keluar masuk saham yang gede-gede dulu nanti baru kalau udah kelihatan expert dan hafal tuh hafal grup-grupnya hafal sektornya jadi nggak usah tau oh bumi oh grup rakri terus KPLV oh grup lipo terus apa namanya INKP oh grup sinar mas itu udah paham kan kalau udah seperti itu nanti mas bro bisa tuh beli yang gorengan karena grup-grup besar itu juga punya gorengan nah itu gabung disitu biasanya kalau yang gede naik yang kecil naik soalnya nah itu mas bro akan tau nanti oh yang gede naik yang kecil naik yang gorengan juga ikut naik jadi mas bro bisa masuk ke situ gitu ya kalau misalnya udah expert kalau menurut saya kalau yang pemula sih jangan beli gorengan dulu sampai jago gitu ya nah gitu sih semoga bisa dipahami dan bermanfaat sampai ketemu selamat menikmati